Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan tahniah atas penganugerahan Dr. Honoris Kausa untuk Dr. Honoris Kausa yang pernah satu kali di Turki tadi, Ustadz Adi Hidayat. Dan juga selamat kepada UMJ yang telah menghasilkan tambahan dokternya sampai pada akhir Desember 2022. Di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah, kita memiliki 21.021 dosen, ada 2.889 dokter, dan 241 guru besar. Ketambahan satu hari ini, yang satu pun nilainya sudah luar biasa, yakni Dr. Honoris Kausa Adi Hidayat. Jika tadi promotor dalam berbagai konsiderannya ada mengeluarkan kata-kata luar biasa dalam beberapa persyaratan, saya yakin penerima Dr. Honoris Kausa yang ada di samping ini memang sosok kader Muhammadiyah yang luar biasa dalam berbagai aspek, termasuk hapalannya yang kita susah putihnya. Ini satu anugerah Allah yang tentu patut disyukuri dan kami percaya setelah Ustadz Adi Hidayat memperoleh penghargaan yang tinggi ini. Ini akan semakin tinggi ilmunya, makin tawadu, sekaligus pengkhidmatannya yang luar biasa untuk persyarikatan, umat, bangsa, dan kemanusiaan global. Ustadz Adi sekarang diberi kepercayaan juga di PP Muhammadiyah sebagai Wakil Ketua Majelis Tablik, khusus untuk relasi global. Maka kami harapkan pemikiran-pemikiran dan rintisan Ustadz Adi di dalam pendidikan Islam yang transformatif untuk kemajuan, yang menerjemahkan, mengimplementasikan pendidikan Islam di era Nabi dan era kejayaan Islam, dapat ditularkan, dapat disebarluaskan, bahkan terintegrasi dalam pengembangan pendidikan Muhammadiyah.